Pemirsa sejumlah musisi dunia dan tanah air sukses menggelar konser di Indonesia mulai dari Westlife, Blackpink, Dewa 19 hingga Raisa. Keberhasilan penyelenggaraan berbagai konser tersebut diakini tidak hanya didukung oleh meredahnya situasi pandemi namun juga komit pemerintah dalam mempermudah perizinan demi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pasca meredahnya pandemi COVID-19, sejumlah musisi dunia telah mengagendakan untuk menggelar konser di Indonesia pada tahun 2023. Jutaan penikmat musik pun diperkirakan akan membedati tempat-tempat pertunjukan untuk memenuhi dahaga penonton konser musik secara langsung yang sempat tertahan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan di tengah pandemi. Sebut saja Girl Band Phenomenal asal Korea Selatan, Blackpink, yang baru saja menggelar konser rangkaian World Tour di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023. Kemudian Band Rock, Deep Purple, yang menggelar konser di Solo pada Jumat 10 Maret 2023. Serta Boy Band asal Irlandia, Westlife, yang telah sukses menggelar konser selama dua hari pada Februari 2023 di kawasan Tangerang dan Jakarta. Fenomena konser pasca pademi pun diramaikan oleh musisi Indonesia seperti band legendaris Dewa 19 yang sukses menghibur 75.000 penonton yang hadir langsung di Jakarta Internasional Stadium pada Februari lalu. Tak ketinggalan, Raisa juga sukses menyihir 42.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilihat penyelenggaraan konser di Indonesia tentunya tak lepas dari komitmen pemerintah untuk mempermudah izin penyelenggaraan event seni dan olahraga termasuk konser musik. Dimana sebelumnya adalah pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2023 akhir Februari lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan event seni budaya dan olahraga termasuk konser musik yang menurutnya akan ikut menggerakkan perekonomian. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Setelah hampir 3 tahun pandemi COVID-19 membuat penikmat musik berpuasa menonton konser secara offline akhirnya dahaga para penikmat musik pun bisa terobati. Terhitung sejak pertengahan tahun 2022 lalu, konser musik di Indonesia mulai kembali rutin digelar. Bahkan sederet agenda konser musik pun telah memandati kalender tahun 2023. Sebut saja Westlife, Blackpink, Deep Purple, Dewa 19, Raisa serta sejumlah festival musik seperti Synchronized Festival dan Pesta Pora. Beberapa di antaranya bahkan telah sukses melaksanakan konsernya dengan total keseluruhan penonton mencapai ratusan ribu orang. Blackpink misalnya menggelar konser selama dua hari dengan penonton mencapai 70 ribu orang. Kemudian konser Dewa 19 dengan total penonton sebanyak 75 ribu orang dan Raisa dengan total penonton sebanyak 42 ribu orang. Angka-angka tersebut pun belum ditambah dengan sejumlah konser lainnya yang belum digelar. Penyelenggaraan konser musik pasnya meredahnya pandemi tentunya sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Pembatasan sosial dan aktivitas selama pandemi membuat pelaksanaan event-event besar seperti konser harus ditunda, di mana faktor kesehatan terkait penyebaran COVID-19 menjadi alasan utama. Oleh karena itu, sejak melandainya pandemi yang mulai terlihat pada pertengahan tahun 2022 lalu, banyak penyelenggaraan event yang langsung tancap gas untuk menggelar berbagai konser dan event akbar lainnya. Upaya para penyelenggara event itu pun tak bertepuk sebelah tangan, di mana pemerintah ternyata telah menjadikan pelaksanaan event akbar sebagai salah satu perhatian, terutama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan terkait hal ini, Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan Polri dan pemerintah daerah untuk memberikan permudahan perizinan. Untuk lebih jelas, berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya. Berkirakan tahun 2023 ada kurang lebih, kurang lebih 3 ribuan event-event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para Gubernur, ruang ke Gubernur dan Sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Karena problemnya setelah saya ketemu beberapa I.O., problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. Dua hari sebelum hari ya, izin baru keluar. Tiga hari sebelum hari ya, izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar. Sokor bisa dua bulan sebelumnya sudah dikeluarkan. Sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari. Terkait kemudian presiden penyelenggaraan acara, Presiden Jokowi juga mengangkut telah mendengar keluhan dari para penyelenggara acara atau event organizer. Kecepatan memperoleh izin dari pihak berwenang dinilai masih kurang, sehingga menyebabkan keterbatasan waktu untuk mempromosikan acara yang digelar. Oleh karena itu, yang meminta semua lini presiden untuk dipermudah, bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Presiden Jokowi menginginkan adanya digitalisasi yang menyeluruh terkait dengan perizinan penyelenggaraan acara yang selama ini disebut memakan waktu. Dan lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kemudahan perizinan memberikan angin segar bagi para penyelenggara dan pegiat event. Kemudahan diberikan untuk berbagai macam event yang mencakup sektor ekonomi kreatif, musik, film, seni, budaya, dan olahraga. Tak tanggung-tanggung, Kemenparekraf juga meneriatkan izin prinsip acara-acara besar tingkat internasional sudah dapat keluar 6 bulan sebelum acara berlangsung. Sedangkan untuk izin yang lebih teknis, targetnya dapat diperoleh 3 bulan sebelum acara berlangsung. Dan terkait hal tersebut, kita akan simak pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berikut ini. Izin prinsip acara-acara besar tingkat internasional 6 bulan sebelumnya telah didapatkan izin prinsip. Dan 3 bulan sebelumnya izin yang lebih teknis, sementara izin final itu paling terlambat 45 hari sebelum event. Dan tentunya ini nanti akan dibawa komando Bapak Menko Marves, kita akan mengintegrasikan semua perizinan baik dari level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lintas kementerian lembaga termasuk juga dari teman-teman Polri. Nah ini alur perizinan event yang telah terstandarisasi dan terdigitalisasi ini akan memudahkan lebih dari 3.000 event yang berskala menengah besar, yang berpotensi untuk menciptakan pergerakan ekonomi sekitar Rp170 triliun. Kemudian perizinan dalam pelaksanaan event, Akbar, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sektor-sektor lainnya, yang pada akhirnya bermuara pada kontribusi positif terhadap perekonomian. Harapan tersebut didasari oleh realisasi total nilai ekonomi penyelenggaraan event sebelum pandemi yang mencapai Rp164 triliun per tahun. Ada pun hingga awal tahun 2023, data dari Indonesia Event Industry Council menunjukkan nilai ekonomi dari penyelenggaraan berbagai event telah menyentuh Rp423 miliar. Harapan tersebut tentunya juga didukung oleh semakin bertumbuhnya kalangan menengah ke atas di Indonesia. Hal ini salah satunya dapat terlihat dari industri pertunjukan, event, dan festival yang mencatatkan pertumbuhan tinggi di masa pasca pandemi. Indikator pendukung pertumbuhannya dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam membeli tiket pertunjukan musik atau konser, tak masalah berapapun harganya. Sementara itu jika berbicara spesifik soal penyelenggaraan event, Akbar, semacam konser, tentu yang diharapkan bukan hanya keuntungan bagi penyelenggara saja, namun juga bagaimana dampak realnya terhadap keseluruhan pihak yang terlibat, seperti penyedia venue, kemudian juga serapan tenaga kerja pendukung, manfaat bagi UMKM, dan masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan acara. Serta tak berutup kemungkinan dampaknya bagi sektor pariwisata melalui kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dan tingkat okupansi hotel karena sengaja mengunjungi Indonesia untuk menghadiri event tersebut. Sebut saja ada Java Jazz Festival atau event internasional selain konser, seperti MotoGP Mandalika, World Superbike, atau yang baru saja digelar untuk pertama kali di Indonesia, yaitu adalah F1 Power Boat di kawasan Danotoba, Sumatera Utara. Oleh karena itu, demi mengoptimalkan pencapaian nilai ekonomi dan kontribusi positif dari penyelenggaraan berbagai event, maka diperlukan sinergitas yang kuat dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, penyelenggara acara, pelaku industri kreatif, maupun masyarakat secara umum. Sehingga ke depan, nilai keekonomian yang diharapkan akan terus bertumbuh dan dapat berbanding lurus dengan dampak positif yang dihasilkan. Dan untuk ada yang mungkin sudah memasukkan list kira-kira konser apa saja yang ingin Anda kunjungi pada saat konser tersebut digelar di Indonesia, silakan didatangi begitu ya, bahwa hal yang memang kemudian kita sadari adalah dengan realisasi ataupun mungkin pelaksanaan konser yang ada di Indonesia tentu saja memberikan dampak yang menggurita gitu ya, terhadap berbagai macam pihak dan pada ujungnya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!